Intro Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan atau BIDIBUT bekerjasama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Batumar, Marpa, Mekasan bergegas menyaring siswa berprestasi melalui kegiatan prakompetisi sains nasional atau KSN tingkat kecamatan yang dilaksanakan di SDN Bonjanan Timur 1, Rabu 23 Februari 2022 Gelaran kegiatan yang memperlombakan mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam itu diikuti sebanyak 41 lembaga pendidikan tingkat dasar sekecamatan Batumar, Marpa, Mekasan Korwil Bidibut Kecamatan Batumar, Marhanafi mengatakan ini dalam rangka persiapan menuju KSN 2022 tingkat kabupaten dia menginginkan yang mewakili kecamatan Batumar, Marma adalah siswa yang betul-betul kompeten dalam mapel yang dilombakan sehingga mereka tidak hanya menjadi pelangkap saja, melainkan mampu bersaing merebut juara peserta yang dinyatakan lolos dalam kompetisi ini akan mewakili Batumar Marmal di tingkat kabupaten harapannya mereka bisa keluar sebagai juara dan mewakili pemekasan di KSN tingkat provinsi persiapan ke tingkat kabupaten, pra-KSN tingkat kabupaten dan sudah terpilih ada 6 besar dari 1 bidang matematika dan 6 besar dari bidang IPA dan persiapannya di tingkat kabupaten nanti cuma harapan saya mudah-mudahan di tingkat kabupaten nanti anak-anak dari Batumar Marmal bisa berkibar benderanya dan mendapatkan juara-juara di tingkat kabupaten sehingga juga saya berharap anak-anak kami bisa berkibar di tingkat provinsi apalagi nanti di tingkat nasional secara keseluruhan ada 110 siswa yang mengikuti kompetisi tersebut mapel matematika dan IPA masing-masing 55 orang Sementara Ketua K3SSD Kecamatan Batumar Marmal Samsir Nur Alam Syah menyebutkan pra-KSN bisa menjadi pelecut para kepala sekolah agar lebih semangat lagi melakukan pembinaan siswa berprestasi menurutnya jika pembinaan sudah berjalan dengan baik bukan hal mustahil daerah Pantura utamanya Batumar Marmal menjadi daerah yang konsisten melahirkan siswa berprestasi Sula Sulaiman, Syahid Mujitahidi, Kaimavis Pamekasan melaporkan Terima kasih telah menonton!